Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bre, jadi pada video kali ini Saya pengen kasih kabar aja tentang Pekan ini bakal ada juga balapan MotoGP, Moto2, dan juga Moto3 Di sirkuit Catalonia Barcelona Spanyol Ya, kita memiliki wakil di kelas Moto3 World Championship yaitu Mario Suryo Aji, dimana Sirkuit Catalonia Barcelona ini sebenarnya Menjadi sirkuit favorit bagi Mario Suryo Aji, dan terbukti Di musim 2021, Mario Suryo Aji Di kelas FHMTV Moto3 Berhasil meraih pole position Di musim 2021 Ya, kalau kita bicara speknya Di Grand Premier Monster Energy De Catalonia Barcelona ini Memiliki panjang 4,7 km Dan tikungan Ke kirinya ada 6, dan tikungan Ke kanannya ada 8 Kemudian panjang lintasan lurusnya ada 1047 meter Untuk data sirkuit recordnya Seperti ini All time lap record Diperoleh oleh Gabriel Rodrigo Dari Argentina Di tim Indonesian Gresini Racing Moto3 Dengan lap time 1 menit 47 detik 597 Dan kecepatan rata-ratanya 155,8 km Yang diarai Di tahun 2021 Kemudian Best race lapnya Oleh Derin Binder Yang musim 2022 ini Sudah di kelas MotoGP Saat itu Dia berada di tim Petronas Seperintah Racing Menggunakan Honda NSF 250 RW Dia cetak Catatan waktunya 1 menit 48 detik 209 Dan kecepatan rata-ratanya Adalah 154,9 km Dan Best pollnya Oleh Gabriel Rodrigo Di lap time yang tadi Di all time Lap records Dan top speed tertinggi Dari Dirai oleh Kaito Toba Di musim 2021 Di tim Chip Green Power Dengan 246,5 km Per jam Menggunakan motor KTM RC 250RR Oke Jadi kalau kita lihat All time lap recordsnya Dan juga Best race lapnya Oleh Motor-motor Honda NSF 250 RW Bagaimana dengan Hasil racenya Oke Kita geser Kita lihat Siapa pemenangnya Di musim 2021 Kelas Moto3 World Championship Sergio Garcia Pembalap asal Sepanyol Di tim Solution Gas Gas Aspartim Menjadi juaranya Ketika Catalonia Barcelona 2021 Dan di posisi kedua Baru pembalap Menggunakan motor Honda Yaitu Jeremy Alkoma Yang tahun ini Sudah berada di Kelas Moto2 World Championship Saat itu Jeremy Alkoma Berada di tim Indonesian Racing Gresini Moto3 Dan di posisi ketiga Ada pembalap asal Turki Yaitu Denis Oncu Yang menggunakan motor KTM RC 250 RR Di tim Red Bull KTM Tech 3 Ya walaupun kita lihat Tadi sebelumnya Secara rekord Honda NSF 250 RW Yang memegang Rekord-rekord Sirkuit Catalonia Di musim 2021 Namun faktanya Yang juara adalah Motor gas-gas Atau bisa katakan Bisa kita katakan Bisa kita katakan Masih dalam grup Pierir Mobility Atau Grupnya KTM Jadi motor KTM Husky Farna Gas-gas Dan juga CF Moto Kalau tahun ini Untuk jumlah laps Di sirkuit Catalonia Barcelona Adalah seperti ini MotoGP 24 laps Moto2 22 laps Moto3 21 laps Banyak yang penasaran Dari Indonesia Melihat aksi Mario Suru Aji Di sirkuit Catalonia Barcelona Karena ini menjadi Sirkuit favoritnya Mario Suru Yo Aji Dan terbukti Musim 2021 Dia berhasil Meraih pole position Dan cukup kuat Ketika race Walaupun sayangnya Dia gagal Meraih podium Tapi paling tidak Yang terpenting adalah Kita memiliki wakil Di kelas Moto3 Dan juga kita harus sadar Bahwa juara Moto3 Di sirkuit Catalonia 2021 Juga masih ada Di tahun 2022 ini Yaitu Sergio Garcia Dan juga Denis Oncu Terlebih lagi Banyak nama-nama kuat Di musim 2022 ini Jadi paling target kita Adalah Mario Suru Aji Mampu finish Dan bisa meraih point Oke bagaimana dengan jadwalnya Mari disimak video ini Sampai selesai Hari Jumat 3 Juni 2022 Moto3 melaksanakan free practice 1 Pada pukul 2 siang Sampai dengan 2 lewat 40 waktu Indonesia Barat Kemudian free practice kedua Kelas Moto3 World Championship Dilaksanakan pada pukul 6 lewat 15 Sampai dengan 6 lewat 55 waktu Indonesia Barat Lanjut di hari Sabtu 4 Juni 2022 Moto3 akan melaksanakan free practice ketiga Pada pukul 2 siang Sampai dengan 2 lewat 40 waktu Indonesia Barat Dan Moto3 akan melaksanakan kualifikasi 1 Pada pukul 5 lewat 35 sampai dengan 5 lewat 50 waktu Indonesia Barat Dan Moto3 akan melaksanakan kualifikasi kedua Pada pukul 6 sore Sampai dengan 6 lewat 15 waktu Indonesia Barat Di hari Sabtu 4 Juni 2022 Dan Moto3 akan melaksanakan warm up pada 5 Juni 2022 Pukul 2 siang sampai dengan 2 lewat 10 waktu Indonesia Barat Dan sorenya jam 4 sore Moto3 melaksanakan race weekendnya Pada 5 Juni 2022 Dilanjutkan oleh Moto2 yang melaksanakan race Pada pukul 5 lewat 20 Dan MotoGP melaksanakan race Pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Di tanggal 5 Juni 2022 Ya jadi memang tidak jauh berbeda jadwalnya ketika memasuki daerah Eropa Mau itu di Portimau Ataupun di Italia Ataupun di Spanyol Karena memang jaraknya berdekatan Dan memang waktunya seperti ini Schedulenya seperti inilah Oke bre Yang kita harapkan adalah Mario Suraji mampu tampil maksimal Dan dia juga mampu untuk bisa finish Dan meraih poin Itu target yang harus sebenarnya bisa dicapai oleh Mario Suraji Alhamdulillah sebenarnya kalau kita flashback Dari seri Qatar Lanjut ke Mandalika Dan ke Argentina Dan di Circuit of the Americas Dan lanjut ke Portimau Dan segala macem-segala macemnya Hingga ke Mujelo kemarin Mario Suraji selalu mampu finish Di kelas Moto3 World Championship Itu sebenarnya sudah cukup bagus Namun yang lebih bagus adalah ketika dia bisa Pelan step by step Untuk bisa meraih poin Ketika finish Tapi memang kita tidak bisa membebani seperti itu Karena tim lebih mengetahui Apa yang bisa Mario Aji laksanakan Apa yang bisa Mario Aji dapatkan Dengan setapan motornya Dengan support timnya Dengan support sponsor Yang tidak kalah penting Karena kita tahu juga sponsor sangat berperan penting juga Untuk bisa menghadirkan sebuah motor yang kompetitif Kalau tidak ada sponsor Motor akan susah untuk bisa kompetitif Itu memang seperti apa ya Bisa kita katakan Ya sudah seiring dan sejalan saja Oke bro mungkin cukup sekian video kali ini Kita sangat menunggu Rest weekend pada pekan ini Mudah-mudahan saja Wakil Indonesia Mario Suraji Diajak Moto3 World Championship Musim 2022 Mampu tampil maksimal Di sirkuit Katalunya Barcelona Dan dia tidak terlalu terbebani sih Kalau saya harapkan ya Jadi enjoy-enjoy saja Nikmatin balapan Seperti biasa Dan jalani race Seperti biasa-biasanya saja Tanpa terlalu terbebani Kalau memang ini sirkuit favoritnya Ya nikmati balapan di sirkuit ini Dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Akhir kata sehat-sehat buat kalian semua Tetap semangat Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Kelar juga Kelar 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 Mau video Hoping Hoping Oke bro Thank you ya Yang udah Nonton Dan juga komentar Sehat-sehat buat kalian semua Sehat-sehat buat kalian semua Selamat menikmati